Inilah Javanese Sour, Jus Kedondong, Camorobers, Fresh Orange Juice, dan Bineka. Minuman pelepas dahaga ini melengkapi menu jamuan makan malam kenegaraan KTT ke-43 ASEAN 6 September 2023. Totalnya kita ada 5 jenis minuman, 2 diantaranya adalah jus pilihan Pak Jokowi sendiri, Kedondong Juice, dan Orange Juice. Pemilihan bahan baku menjadi prioritas. Tentu saja bahan-bahan itu dijamin kesegarannya demi menghasilkan rasa yang autentik. Pastinya kita di pelataran adalah mengedepankan ekoturism, di mana kami selalu menggunakan bahan baku lokal, mensupport UMKM, para petani lokal juga. Jadi kita pasti menggunakan bahan baku lokal untuk semua hidangan minuman kami. Rancikan minuman segar ini diharapkan bisa menyejukkan di tengah cuaca panas Jakarta. Tengok saja Bineka yang berisi perpaduan cranberry, jus jeruk nipis, dan delima. Untuk Bineka sendiri, kita mengambil nama ini karena dari berbagai macam bahan baku yang kita ambil dari yang pastinya lokal, yang kita combine jadi satu untuk menyejikan minuman yang cukup refreshing, karena kebetulan kita akan eventnya di outdoor, jadi kita bikin sedikit spark dan jadi dia segar. Sebelum terhidang di atas meja jamuan, komposisi minuman ini telah melewati proses yang ketat. Kesulitannya adalah kita pasti membuatnya sesuai dengan lidah para petinggi negara, dan yang pasti juga kita harus memilih bahan baku yang terbaik, karena memang melalui berbagai macam protokol sebelum boleh disetujui untuk dipakai di acara ASEAN ini. Kalau untuk minuman ini, kita sudah langsung disetujui oleh Pak Jokowi, karena memang kita sudah melalui tes drink dengan beliau. Sebanyak 54 peracik minuman dan 5 bar satelit dibangun khusus untuk meramu bahan lokal untuk tamu mancanegara. Jamuan makan malam ini menghidangkan kuliner Nusantara sebagai bagian dari diplomasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.